Menantu Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Medan Bobina Sution kembali menjadi sorotan. Kali ini soal kebijakannya yang merusak cagar budaya Kota Medan, Sumatera Utara. Suami Kahiyang itu digugat sekelompok orang dari Koalisi Masyarakat Sipil atau KMS Kota Medan. Hal tersebut terkait kebijakan revitalisasi lapangan merdeka dinilai merusak cagar budaya yang ada di atasnya. Ada sejumlah kesalahan sekaligus menjadi tuntutan KMS kepada kakak ipar Kaisang Pangarap itu. Ada tujuh tuntutan yang disampaikan KMS kepada Bobi. Satu di antaranya meminta proyek revitalisasi pembangunan dihentikan sesegera mungkin. Redianto Sidi, pengacara KMS, menduga revitalisasi tersebut mengarah pada komersialisasi bisnis. Salah satu buktinya adalah pembuatan lapangan parkir bawah tanah dan area komersil lainnya.